Intro Reda Gidamo dan Ari Malibu Duet yang menamakan diri Ari Reda Dengan lagu-lagu balada yang lirih dan bersahaja Yang seluruhnya diangkat dari puisi karya para penyair Indonesia terkemuka Mereka sebut karya-karya mereka Musikalisasi puisi Ada pun bentuk musikalisasi puisi adalah Cara lain untuk membaca puisi sebetulnya kan ya Baca kan macam-macam ada yang dideklamasi Ada yang biasa, ada yang datar Ada yang dengan kayak didramakan, dipikirkan kayak gitu Nah ini kan salah satu cara membaca puisi lagi Seperti musikalisasi puisi dengan dinyanyikan Tak dinyana sudah lebih dari 30 tahun Ari Reda melakukan musikalisasi puisi Tahun 1982 tersatat mereka pertama kali tampil Dengan lagu-lagu yang diangkat dari karya-karya sastra Sapardi Joko Damono Dan hari ini 33 tahun kemudian Konser mereka, Ari Reda menyanyikan puisi Dengan masih didominasi oleh sajak-sajak Sapardi Joko Damono Tetapi juga para penyair lain Ada suatu hari nanti Jasadku takkan ada lagi Tapi dalam baik-baik Sejak ini Kau takkan kurelakan sendiri Biasanya ketika membaca sebuah puisi Rasanya tuh kata-katanya seperti Bermelodi Bermelodi Seperti mengeluarkan nada gitu Tapi ada puisi yang sekali baca langsung Melompat gitu rasanya Misalnya apa? Kalau pengalaman saya gadis kecil Jadi waktu baca itu langsung menemukan Langsung dapat Seperti lihat film gitu Waktu baca puisi itu Jadi seperti Jelas sekali gambaran seperti apa Moodnya terasa Dan suasananya mau seperti apa Dan Ambil gitar Jadi begitu aja Lagu-lagu dari duet ini mungkin Tidak terlalu sering diputar di radio-radio Atau di televisi-televisi Namun jelas Ari Reda memiliki tempatnya sendiri Dalam musik Indonesia Yang mereka warnai dengan perlahan Dengan lirih Dan dengan bersahaja Terima kasih 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 Terima kasih